Halo selamat pagi, kali ini saya membuat tutorial mengenai pembuatan akun siap kerja Bahan-bahan yang harus disiapkan, nomer telpon, email, ktp, kakak, seranikah, ijazah, sertifikat, kompetensi kalau sudah ada Terus surat pengalaman kerja juga kalau ada ya Oke kita mulai, kita buka Playstore di HP kita Terus kita cari aplikasi siap kerja Kalau sudah ada, kita install, kita install sampai selesai Setelah kita install, kita buka di HP masing-masing Setelah terbuka, kita mengklip daftar ya Kita masukkan nomor KTP dan nama Nama kita lengkap ya Setelah selesai, kita klik lanjutkan Kita isi email, nomor telpon, dan password Password harus ada huruf besar, huruf kecil, angka, dan karakter ya Kita klik lanjutkan, kita tunggu proses selanjutnya Setelah muncul untuk verifikasi pendaftaran Kita klik verifikasi pendaftaran, maka Disuruh masukkan nomor telpon dan password yang kita buat tadi Setelah muncul ini, kita klik verify akun Kita tunggu sampai ada SMS masuk Atau kalau belum terkirim SMS, kita bisa klik dikirim lagi Setelah masuk, kita masukkan kode OTPnya ya Maka akun kita sudah terdaftar, tapi belum terverifikasi Kita tunggu dulu sampai terverifikasi Sebelum itu, kita bisa untuk melengkapi data profil kita Bisa klik pelengkapan profil tersebut Foto profil bisa disi foto setengah badan yang rapi ya Seperti di contoh di atas Seperti di aplikasi Setelah itu, kita lanjutkan Kita masukkan biodata Seperti tanggal layar di mana Alamat yang angkap di mana Silahkan, disesuai dengan aplikasi Harus lengkap ya Karena kalau tidak lengkap Desa, Kejamakan, Busun, Kabupaten, dan Provinsi Nanti ditolak Ada masalah, harus lengkap Disesuai dengan KTP ya Terima kasih telah menonton! 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 klik lanjutkan kita bisa mengisi pengalaman kerja kalau ada kita klik ada kita jenteng kalau tidak ada kita jenteng tidak ada pengalaman kerja kita tulis disini setelah itu kita sering isi pelatihan kalau kita sudah pernah melakukan pelatihan kita mengisi pelatihannya dimana sama tonton berapa berapa ya contohnya ini hanya contoh nanti diisi sesuai dengan pelatihan selamat menikmati 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 Sertifikat pelatihan nanti di-upload disertifikasi juga kalau punya atau pernah melakukan aplikasi bisa diisi dan terjepikannya di-upload ya selamat menikmati selamat menikmati keahlian kita harus isi karena ini menentukan kita berada di posisi mana kita menguasai untuk pekerjaan apal sehingga merekomendasikan suatu pesan untuk kita diterima untuk CPMI bisa diisi menguasai untuk jaga anak, jaga orang tua, jaga bayi, jaga hewan selamat menikmati selamat menikmati setelah kita selesai untuk perlengkapan profil kita bisa kembali ke menu utama di situ kita bisa melamar pekerjaan melalui kalir hub terus di situ ada lubungan kalau untuk CPMI bisa dicari lubungan luar negeri dan mencari perusahaan-perusahaan mana yang menyediakan lubungan sesuai dengan kemauan kita ya demikian tutorial mengenai pembuatan akun siap kerja semoga membantu dan terima kasih mohon like dan subscribe ya 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 ya